Oke perhatikan ya kita akan coba nyalakan ya TV nya apakah kerusakan dari TV ini ya Katanya punya ini sempat ada bunyi ledakan kecil ya di dalam dan mengakibatkan TV ini mati total ya Ya saya sudah rapikan semuanya dan soket-soket semua sudah saya pada pasang ya Sekarang kita langsung mengetes ya Mudah-mudahan TV ini kembali nyala dengan normal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua kali ini jumpa lagi bersama dengan saya di channel service pada kesempatan siang hari ini saya dapat satu serpisan ya sebuah pasien TV LED ya sub-aquas yang nanti saya melihatkan TV nya saya akan fotokan lalu saya akan tampilkan di atas ini ya TV nya ini Oke dengan kerusakan saya akan balikan nanti kamera saya lalu kita akan lihat ya tapi sebelum saya lanjut buat teman-teman teknisi teman-teman sahabat YouTube saya yang suka dengan cara ini silahkan di like di subscribe di komen dan jangan lupa dibagikan serta dinyalakan tombol loncengnya ya agar mendapat video-video terbaru di channel lebih service kita akan balikan kamera saya lalu kita akan buka TV nya lalu kita akan secara bersama-sama menganalisa kerusakan dari TV sub-aquas ini oke ya inilah penampakan TV nya ya dia mempunyai tipe 32 ya sub-aquas ya nah bos sub-aquasnya lampu dikaternya ada di bawah sini teman-teman ya ini yang warna putih ya oke perhatikan ya kita akan coba nyalakan ya TV nya apakah kerusakan dari TV ini ya katanya yang punya ini sempat ada bunyi ledakan kecil ya di dalam dan mengakibatkan TV ini mati total ya oke kalau begitu kita akan colokan ya lalu kita akan lihat apakah betul dia mati total teman-teman saya akan colokan ya Bismillahirrahmanirrahim oke lampu indikator tidak menyala sama sekali ya berarti memang TV ini mati total ya oke mari kita buka TV nya lalu kita akan menganalisa secara bersama-sama kerusakannya oke penampakan mesin bagian dalam seperti ini ya jadi dia nyatu dengan regulator dan mainboard ya tuh ya mesinnya seperti ini ada modul tikaunya dan area akan dibawah ya kayak eh kita akan mengamati dulu komponen ya teman-teman ternyata memang betul ya ini ada saya temukan satu komponen yang kebakar ya ini ada dua buah resistor kemudian kemungkinan besar ya MOSFET nya ini ikut-ikut rusak ya disebabkan MOSFET rusak akibatnya resistor ini putus ya mungkin seperti itu saya perlihatkan ini dia resistor yang putus ya kemudian ini MOSFET nya teman-teman oke ini dia nanti saya akan videokan untuk lebih jelasnya ya kita enggak usah melakukan pengukuran sana-sini teman-teman ya nanti kita setelah mendapat ganti ya lalu kita akan coba melakukan pengukuran-pengukuran di setiap komponen ya untuk memastikan kerusakannya kita akan cari speedpadnya yang ini dulu ya dan yang ini ya mudah-mudahan kita bisa dapat saya akan ke rumah teman dulu ya untuk melihat tanya-tanya siapa tahu ada speedpadnya ya oke ya ya ini dia resistornya ya sekarang saya akan coba mengukur MOSFET nya ya teman-teman saya akan ambil komponen saya saya akan lihat ya saya akan sumber sedikit seperti ini saya saya akan nyalakan lampometer saya ini pasti soft ya teman-teman karena enggak mungkin resistor ini putus kalau enggak ada penyebabnya bisa saja ini MOSFET yang rusak sehingga mengakibatkan resistor ini ini putus ya coba kita ukur teman-teman putus ya putus ya hmm ini aja sudah connect ya kita jepet disini saja di kaki resistornya ya coba kita ukur di sini ntar ntar ini lagi macet teman-teman ntar ya ah ini sudah shot ya oke dia sudah shot iya oke shot ya ya penyebab mousepad ini shot mengakibatkan resistor 2 ini kita belum tahu apakah ini putus ya nanti kita akan periksa juga ya ya mungkin itu saja teman-teman nanti saya akan carikan speedpadnya dulu mudah-mudahan saya bisa temukan ya lalu kita akan pasang lalu kita akan mengatasi mesin ini oke baik ya teman-teman setelah saya melakukan pergantian mousepad ya mousepad dan dua buah resistor ini ya sekarang kita akan coba nyalakan ya saya pasang dulu ya kita akan lihat perhatikan nanti pada saat saya merapikan ya oke ini yang saya ganti dua ya satu mousepad dan dua buah resistor ya saya akan coba nyalakan setelah saya memasang dengan rapi ya saya akan pasang dulu ya saya sudah rapikan semuanya dan soket-soket semua sudah saya pada pasang ya nah sekarang kita langsung mengetes ya mudah-mudahan TV ini kembali nyala dengan normal ya oke Bismillahirrahmanirrahim coba kita colokan ya dan teman-teman kita lihat Alhamdulillah Rabbil Alamin teman-teman ya TV ini nyala normal kembali perangkali demikian dari saya channel labiservis jika nanti teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ya dan dengan cara saya menjelaskan kurang jelas silakan bertanya ya sekali lagi saya katakan dan barangkali cukup demikian dari saya channel labiservis mohon terus dukungannya teman-teman dengan cara di like di subscribe di komen dan jangan lupa dibagikan serta dinyalakan tombol loncengnya ya agar mendapat video-video terbaru dari channel labiservis lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya